Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya oke langsung saja saya bacakan pertanyaan dari ibu anak-anak pertanyaannya begini Assalamualaikum Waalaikumsalam saya mau tanya saya habis keguguran tanpa kurat tapi kok saya masih ngerasain sakit kepala sama sakit di bagian punggung sampai ujung kaki oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi keguguran tanpa kurat ya memang rawan dengan masih adanya celapet-celapet yang tertinggal seperti itu ya terus kemudian masih merasa sakit kepala ya sama sakit di punggung ya kalau kegugurannya itu masih baru itu adalah hal yang normal dan untuk menghilangkannya bagaimana jadi ibu meminum obat yang diberikan ya obat yang diberikan diminum ya obat yang diberikan setelah keguguran itu kalau tanpa kurat itu adalah diberikan obat ya kalau periksa di bidan jadi ibu apakah sudah periksa ya kalau belum periksa sebaiknya periksa ya nanti akan diberikan obat ya untuk mengeluarkan sisa-sisa obat yang masih tertinggal dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi seperti itu dan juga untuk mencegah rasa sakit yang dialami oleh ibu juga obat untuk mencegah terjadinya anemia atau obat tambah darah seperti itu ya karena ibu telah mengalami keguguran ya keguguran otomatis terjadi pengeluaran darah sehingga memerlukan penggantian darah dalam tubuh seperti itu jadi caranya meminum obat ya penambah darah seperti itu terus anti infeksi anti nyerinya juga seperti itu dan juga untuk membersihkan rahimnya ya untuk membersihkan selapet-selapet yang tertinggal dalam rahimnya seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye